Ivar Jenner optimistis rebut tiket Piala Asia U23, siap berikan penampilan terbaik. Ivar Jenner optimistis Timnas Indonesia U23 mampu merebut satu tiket Piala Asia U23 2024 di Qatar. Guna merealisasikan tekad tersebut, Ivar Jenner telah menyiapkan semuanya untuk melawan Turkmenistan U23 di Stadion Manahan Solo pada Selasa, 12 September 2023. Ivar Jenner pun membeberkan strategi pelatih Shin Taeyong jelang laga penting ini. Saat membantai Taiwan U23 dengan skor telak 9-0, Shin Taeyong menggunakan formasi 4-4-2. Formasi yang diterapkan itu berbeda dengan formasi yang diterapkan Timnas Senior saat jumpa Turkmenistan di Stadion Gelora Bungtomo, Jumat 8 September malam. Saat ditanya apakah Pakem 4-4-2 akan kembali digunakan saat Indonesia U23 melawan Turkmenistan U23, Selasa 12 September nanti mengingat laga tersebut menentukan langkah Indonesia untuk lolos keputaran final, Shin Taeyong enggan membocorkan formasi yang akan ia terapkan. Masih bisa diketahui saat pertandingan hari hajjadi tidak bisa dikasih tahu dari sekarang, kata Shin Taeyong. Timnas U23 kembali menjalani latihan di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu 10 September pagi, sebagai persiapan untuk menghadapi Turkmenistan U23. Latihan tersebut berfokus untuk menjaga kondisi fisik para pemain. Shin Taeyong membagi skuadnya menjadi dua tim. Para pemain yang bermain di laga kontra Taiwan U23 berlatih di game untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dibagi dua tim, tim utama pemulihan di game yang main di tadi malam. Dan pemain yang tidak main dalam waktu singkat mau kami samakan fisiknya dengan pemain utama, katanya, Minggu 10 September. ST menilai Timnas Turkmenistan U23 adalah lawan berat. Mereka memiliki kualitas di atas skuad Garuda. Secara keseluruhan, Turkmenistan U23, di atas kita, dapat dilihat dari peringkat FIFA-nya juga. Tidak mudah melawan mereka, kata Shin di sela-sela latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu, 10 September 2023. Ketika disinggung soal kekuatan Turkmenistan U23, Shin Taeyong mengatakan jika dirinya sudah menyaksikan langsung permainan Turkmenistan, saat melawan Taiwan U23 di Stadion Manahan Solo, pada Rabu 6 September. Sejumlah pemain diwaspadai, karena bisa mengancam gawang Timnas Indonesia U23. Secara fisik, mereka terlihat lebih baik. Saya sudah melihatnya dari laga melawan Taipei. Pemain nomor 11, Shamamed Hidiro, skillnya bagus, dan beberapa pemain depan mereka, ujarnya. Pihaknya akan mencoba mengantisipasi serangan serta memberikan perlawanan pada Turkmenistan U23, karena Indonesia U23 memiliki penyerang yang bagus. Kami tinggal antisipasi serangan Turkmenistan, dan jangan lengah, kami juga punya penyerang yang tidak kalah bagus, sehingga saya yakin kami akan cetak gol, dan bisa menang, ujarnya. Optimisme Ifar Jenner bisa mengatasi Turkmenistan tidak lepas dari keunggulan Indonesia bermain di kandang. Meski di sisi lain, Turkmenistan juga diunggulkan karena memiliki waktu istirahat yang lebih panjang. Tapi saya yakin akan menjadi pertandingan yang baik bagi kita, karena kita main home, ada dukungan dari supporter, kemampuan pemain kita tidak kalah, ujar Ifar Jenner. Terima kasih telah menonton!